Jadi pada saat itu tawuran, dia ketinggalan, nah ketinggalan digebugin, saya balik lagi Oh jadi balik lagi teman-teman Saya balik lagi, bantuin yang lain juga pada peranjalanan balik, nah teman udah digebugin Awalnya lagi di 37 nih? Iya, pokoknya turun di halte itu Turun di halte MPR? MPR, terus ribut sama anak 24 Oh anak basecamp, 24 basecamp Kebetulan memang kita orangnya dikit, tapi nyali kita banyak Assalamualaikum, akhirnya kita balik lagi nih Dengan posisi tempatnya yang berbeda nih Jadi karena lightingnya penerangannya disana gak ada Tadi di kursinya, kursi goyang Sekarang kita pindah kesini Alhamdulillah udah selesai, saat maghrib Kita lanjutin lagi ceritanya nih, Bang Haji Tehan nih Mengenai kisah-kisahnya Bang Haji pada saat bersekolah tadi sudah diceritakan Terusnya kerja sampai dengan posisi terakhir kita bicarakan Naik Haji nih, Alhamdulillah dengan istri Sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Alhamdulillah Tapi di saat itu juga di tahun 2008 ya Tahun 2008 adalah tahun yang paling ter-ter-terlah untuk Pak Haji nih Mungkin Pak Haji bisa ngeritain lah Kayak gimana nih selanjutnya nih setelah akhirnya naik haji nih sama istri Ya Alhamdulillah memang udah kora Allah, udah takdir Kita, saya pribadi dapat tugas, penugasan kerja sebenarnya sih Sebagai tugas posko Di tugas posko haji Di Mekah dan Madinah Dari 6 orang, 3 di Mekah, 3 di Madinah Nanti di switch setelah di ke Mekah Yang di Mekah ke Madinah Madinah ke Mekah Sweet ya, gantian Memang pada saat itu juga istri memang lagi pengen Pengen bareng nih Yaudah kita usahain deh Karena kalau Haji normal kayaknya gak mungkin Karena ada Pak Haji dulu masih 5 tahunan 5 tahun, 7 tahun Mantrinya Mantrinya Yaudah kita coba Haji plus Daftar ONH plus Gimana caranya 3 bulan itu bisa berangka Kayaknya gila tuh Mungkin gak Ya apa yang gak mungkin Kalau Allah berkendak Ya Allah Kita selain sama Allah aja dah Kita berusaha ihtiar Kalau Allah mengendaki Terjadi Yaudah kita daftar Sampai 2 minggu Sebulan, 2 bulan tuh Masih belum ada namanya Belum muncul Belum muncul Belum muncul Belum bisa berangkat Belum bisa berangkat Sampai sebulan, 2 bulan terakhir Alhamdulillah muncul Alhamdulillah akhirnya muncul juga nih Namanya ada Bisa berangkat juga Bisa berangkat Oke Kita berangkat Walaupun beda ini Beda Travel Saya berangkat duluan Istri berangkat belakangan Disana ketemu Disana ketemu Saya dapet mobil dinas Jadi kemana aja bisa Jadi saya dapet sopir juga Jadi pas sampai sana Ya saya janjian Jadi waktu istirahat Yang bekerjaan Kita kerjaannya memang di lapangan Dari mahatap ke mahatap Mahhatap 1 ke 2 Sikap lamanya Kita keliling tuh Nahorin produk-produk telekomsel Ataupun ada jamaah yang misalnya Mau komunikasi Bawa handphone Gak bisa nih gimana nih Saya gak bisa nelpon nih Gak bisa hubungin nih Nah kita bantu disitu Bantu setting segala macem Sekalian kalau deket ya kita mampir tuh Ketemuan sama istri segala macem Nah itu dia Itu menurut saya sih Yang sesuatu yang terindah Kita bisa menerima rukun Islam terakhir Di usia muda Ya karena haji itu memang Butuh fisik yang Ya lumayan kuat lah Kita tawar segala macem Disonapun kita ketemunya Gak hanya orang Asia Kadang orang-orang dari Afrika tuh gede-gede banget Gede-gede ya Tinggi-tinggi ya Kita segini-segini Waktu saya ke tempat Apa Makam Rasul pun Itu saya dipet Dari begini Sampai begini Gak bisa ngapa-ngapain Karena keliniknya gede-gede banget tuh Orangnya Kayak gitu Nah Ya Alhamdulillah Kita bisa-bisa ngeliat Kaabah Makam Rasul Segala macem Sesuatu banget deh Pada tahun itu juga Nah Tapi emang ada Ada Biasa ada ujiannya juga ternyata Waduh Nah itu yang terindah Nah ini yang tersedih Menurut kita Versi manusia tuh ya sedih Kalau menurut agama Sebenarnya bagus Karena anak kita udah dijamin Masa surga Karena masih belum balik Kayak gitu Iya Jadi pada saat Jadi petugas posko disana Ada berita Anak-anaknya kena demam darah Awalnya dibawa mematua Ke klinik Katanya tipes Oh tipes Diagnosanya tipes Banyak isyarat aja Makan yang lembek Yang macam muda Terus anak kita Nginep ke rumah ponakan kan Ponakan ada yang sepantaran juga nih Biar ada temennya Nginep ke sleepy 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 tuh Kemudian ada Keluarga dari Kakak Ipar Dokter Ini kok ada yang aneh nih Pas dilihat Kupunya itu hitam Wah Dia udah panik nih Nggak bisa nih Mesti ke dokter Rumah sakit Harus dibawa rumah sakit Berangkat ini Ya udah Berangkat Pada situ Mau maghrib Maghrib Kita ke rumah sakit Harapan kita Itu rumah sakit terbesar Di Jakarta Barat Rumah sakit yang Peralatannya lengkap semualah Makanya kita Dengan Kena DPD Di rumah harapan kita Kita tenang Posisi ini Lagi di sana kan Berarti kan Berdua nih Masih disana Masih di Masih haji Ritual Jadi ada informasi Dari rumah nih ya Iya Masuk Jadi waktu maghrib Dia sholat dulu Itu anak Ambil mukana Di sholat maghrib Sholat maghrib Maghrib sholat Baru ke rumah sakit Sampai rumah sakit Ini udah telat Dibilang Ini masuk ICU Langsung masuk ICU Jadi yang nanti Kakaknya kaget loh Orang tadi masih sholat kok Masih bisa sholat Jalan diri Usia berapa nih 7 tahun 7 tahun Waktu itu dia kelas 2 SD Kelas 2 SD 7 tahun Itu masuk ICU Kita dapat dikasih kabar Masuk ICU Wah kita shock juga Denger ICU itu kita shock ICU aja udah shock Yang kita tau kan DPD ya paling diimpus doang Biasanya Kita udah tengokin orang-orang Ada trombosid yang turun Kayaknya telatnya udah kental dia Oh gitu ya Terus Besok malamnya Jam 2 pagi Ane ditelepon Jam 2 pagi 2 pagi Sama Kakak Ipat Kalian ada yang balik nelfon Gading-gading ngabarin Gading kuat Gading kuat Nah jadi kagetan nelfon Nelfon Biasalah Assalamualaikum Jual macem Langsung bilang Waktu sebelum berangkat kan Udah Nikhlasin semua kan Dibilang gitu kan Apaan nih Pernah udah ngomong kan Ikhlas sama Apapun yang terjadi disini Anda langsung kaget tuh Sok tuh Udah kebaca tuh Arah Arah omongannya udah kebaca Walaupun dia ngomong Kita udah baca Aduh langsung kaget Udah Wah udah Kita nangis itu kan Bisa ya Sesedih-sedihnya itu Kehilangan anak Sedih Kila orang tua Sedih Kehilangan anak Ternyata jauh lebih sedih Karena umur 7 tahun 3 hari sebelumnya Masih video call Sama saya Di Arab Saya telpon Bagi yang mesti ngobrol Diminta oleh-oleh Saya udah beli Oleh-oleh juga Boneka ada disana Kemudian Kebetulan Memang beda Matab sama istri Jadi Gatau kenapa Istri tuh Baterai handphonenya habis Jadi dia gak ada Komunikasi sama Sama sekali Dengan handphone saya nih SMS bunyi terus Enggak lama Setiap buka Inalilahi Berita duka Turut berduka cita Ini yang aneh Gak terima Kayaknya salah nih Cuekin Kayaknya salah nih Tapi dibilang salah Semua orang Yang SMS Ngucapin itu semua Itu yang kita Aduh Ya Allah Nah memang Kita hari terakhir tuh Hari terakhir Lepas jumroh Terus Tauh wadah Pulang Jadi harusnya Pulang minggu depan Dimajuin Dimajuin Karena kita pengen Saya pengen pulang Akhirnya bisa Dimajuin disana Bisa Gue naik ojek Gue pulang Gimana caranya Udah Tepon kantor Kantor Ini anak laki-laki Perempuan Perempuan Jadi kita ngurus Jadi kita ngurus Kematab Karena paspor Ditahan Kita ngurusin Ngurus sendiri Alhamdulillah Dari kantor Ngabarin Alhamdulillah nih Pesawat Ada dua tiket yang kosong Dua kursi kosong Tapi jaraknya jauhan Gak pape Mungkin pulang Udah Saya di tengah Istri di belakang Udah Di pesawat pun Ya nangis doang Udah Gak bisa ngawain Di saat itu Istri Udah tau Istri belum tau Kita udah ngabarin Ke temen-temennya juga Tolong Karena handphonenya kan Mati juga kan Mungkin kalau handphonenya hidup Banyak berita duka juga Masuk ke istri ya Bener SMS Atau WA Saya bilang Tolong Sandiwara sama istri Jangan sambil dia tau Dilarahnya dia gak tau Saya disanapun Hampir dua hari Tuh gak makan Makanan banyak Cuma gak di ketelen Ketelen Cuma minum jam-jam doang Minum jam-jam Bismillah Sampai dua hari Ngurusin gak mandi Segala macam Ngurusin dokumentasi Administrasi Udah Naik pesawat Ini istri tau Itu anak sakit aja Anak sakit Dirawat Dari kantor Ngurusin tiket Pesawat Aneh pulang Dia bawa Satu baju Ini udah gak bawa Semua barang Ditinggal semua Jadi perjalanan pulang Ini Ente sendiri Ini Bang Aji Ini Sandiwara juga Ke Bini Akhirnya Iya Karena Aneh aja Kan gak ada Aswan makan Lemes Kalau istri lemes Misalnya di bingsan Kita ngotongnya bingung Kita aja udah lemes Bawa badan sendiri Apalagi bawa orang lain Kan gitu Jadi Sandiwara Lepas jumlah terakhir Tahu ada selesai Doaannya cuma satu doang disano Gak ada yang lain Aneh cuma berdoa tuh Bahwa anak tuh Gak mati Gak mati Dia tidur Itu doang Yang ada di pikiran NTS saat itu Aneh doa gitu Minta dia tuh gak Gak mati Dia tidur Jadi Minta keajaiban Itu doang Udah Jadi Aneh Di depan kabah tuh Pas saat mau pulang Terakhir Doanya itu doang Ya Allah Berikan kami Mujizat Bahwa dia tuh Tidak mati Dia hanya tidur Udah Itu doang-ulang Baru ulang-ulang Sampai pulang Sampai Jakarta Temen kantor Dua mobil Udah standby Jemput ke Sekorang Hatta Terus Aneh Kabarin ke istri Kita cekin dulu Kita mandi Karena dua hari Belum mandi Baju ini pun Satu-satunya Kita cekin Saya cerita tuh Di tempat tidur Ada bantal Dia bilang Ini bantal Kamu dipunyumin Sama orang nih Selama tujuh tahun nih Terus Yang punya bantal Mau ambil Dikasih gak Dia bilang Gak dikasih Nah Kebaca tuh Maksud yang Aneh omongin tuh Kebaca Dari situ istri Udah mulai Paham Udah paham Maksudnya apa Nah tuh Kita nangis tuh Berdua tuh Gitu Nah Nanti Kita lanjutin lagi Ceritanya Bang Anji Setelah Yang Tawak lagi Kita lanjut lagi nih Sama ceritanya Sama ceritanya Bang Anji Loh Akhirnya Check in dulu kan Check in Posisinya Nguatin diri juga Berarti saat itu Untuk posisinya Harus lebih kuat Dari istri ya Karena ingin menyampaikan Berita duka Kepada istri saat itu Jadi nanti Ilustrasikan Bantal itu ya Karena di hotel Adinya bantal Loh Alih Bantal ya Kita bilang bahwa Anak kan itu titipan Anak bukan Anak kita Anak kita yang dilahirin Memang lewat Istri Rahim Tapi kan tetap Itu minat Allah juga Kan semua Dari Allah Kembali ke Allah Semua Jadi emang kita Dititipin doang Pada saat Yang punya minta Ya kan kita harus Ikhlas Kalau dia yang punya Mas kita gak kasih Ya gitu Awalnya tuh Gak mau Gak mau ngasih Gak mau ngasih Bicaranya Istri saat itu Karena kan Kenapa yang gak dikasih Ya kita udah ngerawat Udah dikasih aksesoris Udah di ini Tinggal macem Dibilang Kayak gitu Iya abis itu Kita nangis kedua aja Jadi kita cekin kotel Buat nangis doang Karena gak mungkin Di tengah jalan Di tempat umum kan Kita nangis barang Sengaja malahnya Udah Udah sampe puas Nangisnya udah puas Udah Kita pulang Gitu Jadi pulang pun Kita gak ke rumah Langsung ke Makam Kita lihat Jadi ya Pada saat dia sakit Kita gak ada Pada saat dirawat Di rumah sakit Kita gak ada Pada saat di kubur pun Kita gak ada Itu kadang yang kita buat Wah sedih banget Sedihnya dalam banget Pas pulang Yang kita lihat Tanya Nisan Misriyarpaliyah Binti Falatehan Gitu Udah Yang aneh Tadi bilang doa Di depan Kaabah Itu pada sawat Tawafuada Pulang Apa Tawafifrisahan Pulang Doaannya kan cuma satu tuh Minta Mungjijit Bawa dia tuh Gak mati Dia tidur Berulang-ulang Mendoakan hal itu ya Makanya Gue punya keyakinan Dia tidur Sampai situ Gue cari cangkul Gak ada tangan Gue gali tuh kuburan Wah ente gali nih Ane gali Pakai tangan Udah aneh gali Dengan Dengan keyakinan Saat itu doang Ane gali Ane gendong Bangun Bangun Pasti bangun Enggak dia gak mati Dia tidur Gitu doang Kayaknya itu Gak lama Orang tua saya dateng nih Bapak sama abang Dateng Langsung diangkat Udah ikhlasin Dia udah gak ada Dia tuh Ya punya Allah balik balik dengan Allah Dia udah tenang Dia udah dijamin Dia belum balik Dijamin juga Ya saya gak Buat gak terima apa ya Enggak Dia gak mati Dia cuma tidur Kayak gitu doang kan Dia pasti bangun Coba kita gali Bangunin bangun Nah Itu Kayak keyakinan Ane gitu Punya keyakinan satu itu doang Dia pasti bangun Makanya aneh gali Tapi udah dibopong dah Bopulang udah Bopulang ke rumah Kayak gitu Jadi itulah ya Kisah 2008 yang terindah Dan ya tersedih juga lah Gitu Jadi kita masuk Lukun iman yang terakhir Kita alhamdulillah Masih muda Dibayarin kantor Segala macem Di saat itu pula Kita kehilangan Seorang anak Anak pertama Yang ente Yang ente Ambil hikmah Atau pelajaran Dari Hal tersebut Apa sih Akhirnya Allah ini Ngasih apa Buat ente Dengan-dengan Kejadian tersebut Di satu sisi ente Di 2008 ini Naik haji Di usia muda Benar Akan Melaksanakan Rukun Islam yang kelima Dapat Alhamdulillah Jalan bersama istri Akhirnya jalan juga Di sana Terus di sisi lain Ente harus menghadapi Apa namanya Harus ikhlas Ujiannya harus ikhlas Ngerimain Anak ente Dipanggil sama Pemiliknya Kalau kita dengar Dari ustad-ustad yang ngomong Kalau lulus SD ke SMP Ada ujiannya Naik Ini kelas Lu SMP ke SMA Ke SMP Hujannya beda lagi Lebih berat lagi SMA ke kuliah Hujannya gak akan sama Akan berat Akan berat Jadi itu Jadi lu bersyukur Karena lu naik kelas Dikuatin seperti itu Oh Nah itu kita nerimalah Ya mungkin memang ujiannya Ya kalau kita mau naik kelas Ya mungkin itu Ujian orangnya beda-beda Terus banyak juga Dari temen kantor Dari temen kantor Hampir setiap hari ke rumah Hampir setiap hari Sama sebulan lebih Saya udah gak peduli kerja Gak peduli Mau dipecat silahkan Bodo amat udah Udah gak mau kerja lagi Di rumahnya udah Jadi temen kantor Dari temen kantor Dari cabang Dari kantor pusat Datang semua Datang semua Tiap hari bergantian Ngajak ngobrol Ngajak Kita Menguatkan lah ya Bener itu dia Intinya disitu Masih spirit ya Semangat ya Pada saat kita lagi di bawah Don jatuh Ada yang bantu Ngangkat Dan banyak ternyata Dan banyak ternyata kisah-kisahnya Cerita gue tuh Gak yang paling parah Ternyata ada lagi Ada yang lebih parah Temen gue ada yang lebih parah lagi Ternyata Rumah si Allah Cobaan gue tuh Gak separah dia Seperti itu Ada temen dateng gitu Dia beli rokok Gara-gara rokok tuh Mau jangan ngerokok Tinggal rokok ada yang motor Taruh parkir Beli rokok Balik beli Truk lewat Dia harus Mati depan dia Gara-gara beli rokok doang Dia pas lagi beli rokok Motor Banyakan anaknya Turun Beli nih Warung Bang beli rokok Ini Truk lewat Ngajak ke motor Insya Allah Nikmatin Jadi Kita sedih tuh Ada yang lebih sedih lagi ternyata Gitu Ya abang Bisa Ajan Kita Break dulu Ajan Isya Udah berkemandang Nanti kita lanjut lagi Sama ceritanya Bang Haji Tahan Kita Sambung lagi Cerita yang Tadi Bang Haji ceritain Mengenai Hilangan Seorang Putri Anaknya Yang mana Posisinya saat itu Bang Haji ada di Mekah ya Iya Di Mekah Bersama istri Yang bagaimana caranya Akhirnya harus Nerimain Mengikhlas Mengikhlaskan Anaknya untuk Kembali lagi Kepada Sang pencipta Yang memilikinya Gitu Sebagai Ilustrasi juga Tadi Bahasanya Kita yang Dibilang Dipinyemin ya Terus ya Diminta balik Sama Pemiliknya Gimana caranya Untuk hari ikhlas Ternyata Ada edukasi Disitu Ya Bang Haji Maksudnya Kan Inol Mas Sobirin Maksudnya Orang sabar Itu bersama Allah Berarti Kalau orang Yang sudah Bersama Allah Itu kan Orang yang Bener-bener Luar biasa Karena Dikasih Luar biasa Karena bersama Allah Akhirnya ya Kesitu ilmunya Seperti yang Ujian-ujian Anak SD Naik SMP SMP ke SMA Banyak ujian-ujian Harus dilewati Ya makin Tinggi lagi Makin naik lagi Makin berat lagi Yang gimana Caranya kita harus Tetap Strong Tetap tough juga Ngadapi segala sesuatu Dan itu juga ada Ternyata gak sendiri ya Bang Haji Maksudnya Merasakan hal Tersebut itu Ternyata gak sendiri ya Gak sendirian Masih banyak Yang Orang-orang Yang lebih sedih Dibanding kita Ternyata Di luar sana itu Banyak yang lebih sedih Makanya Teman kantor itu Pada datang Setiap hari Teman kantor Teman sebulan lebih itu Bergantian Nemenin kita Ngangkat kita Nilain kesedihan Memang Sunnahnya seperti itu Jadi pada saat Ada yang duka Itu yang bawa makanan kita Bukan yang rumah dukanya Bawa makanan Cerita Nemenin dia Seperti itu Memang sunnahnya seperti itu Itu sunnah juga ya Seperti itu Kita perlu kewajiban Pada tetangga Misalnya ada yang berduka Kewajiban kita Ya itu dia Nyiapin makanan Bukan yang duka Ngasih makanan Seperti itu Kalau dimampu Oke Tapi kalau dimampu Kesian Ya itulah Cerita 2008 Suka dan dukanya Seperti itu Dan hidup Harus jalan terus ya Karena punya anak Tiga Satu diminta Pemiliknya Pasang pencipta Masih ada dua Yang menjadi tanggung jawab Benar Orang tua Orang tuanya Jadi sedihnya Tidak boleh berkelamaan Berkepanjangan Sedih Tidak boleh berkepanjangan Karena hidup harus Berjalan terus Semoga kita juga kan Jadi orang-orang yang Bisa Selalu mensyukuri nikmat ya Betul Selai posisinya Kita juga berharap sih Selamat dunia akhirat nih Harusnya gitu doanya Sapu jagat Sapu jagat Selamat dunia Selamat di akhirat Silahkan Nah Haji Lanjut ke Cerita selanjutnya ya Dari Situ Ini sekarang Yang ada Kita ke yang lain nih Akhirnya Posisinya Di depan kita Sudah ada Apa nih Ini Usahanya Bang Haji nih Bang Haji Tahan nih Posisinya Jadi ini Namanya Nasi kebuli Nasi kebuli Nasi kebuli Bang Al Bang Al siapa nih? Anak Bontot Oh Ini anak Bontot nih Nasi kebuli Muhammad Alfariji Apa? Muhammad Alfariji Oh namanya Muhammad Alfariji Jadi Bang Al Niji bisa Niritain Nasi kebuli Niji Misalnya Oh iya Jadi Ane pada saat kerja tuh Di Telkomsel Dari 97 Sampai 2017 Pada saat itu Ane udah kerja 20 tahun Di Telkomsel Wow Bukan kerja yang Sebentar ya Lumayan lah 20 tahun Udah keliling tuh Udah di Cianjur Pernah di Bandung 2 tahun Jendanakos kita Segala macem Oh muter gitu Kepala Cabang apa Oh kacap lah gitu Cianjur ke Kepala Cabang Di Bandung Jawa Barat Di Service quality Jadi megang se Jawa Barat Se Jawa Barat Jawa Barat tuh Muter tuh Ke Cirebon Ke Tasik Ke Cianjur Ke Majalengka Keliling Jawa Barat tuh Regionalnya pegang Jawa Barat tuh Service quality nya Service quality Nah itu 20 tahun kita kerja Ada raksa titik jenuh juga Kerja sama orang gitu maksudnya Iya kayak gitu Kebetulan memang ada penawaran Pensiun Dini Oh ada penawaran Ini pensiun Dini buka nih Pesaratannya sekian Masa kerja sekian Ane lihat-lihat Kayaknya Bagus juga nih Diambil Ane ambil Ane ambil sama istri Konsul istri gimana nih Kita ambil gak Ya boleh ambil lah Kalau misalnya udah ini kan Kasih juga yang anak muda nih Baru lulus nih Kalau gak kerja Kalau kita gak keluar kan Gak ada kerja itu tempat Kosong Ada orangnya Ngasih kesempatan juga nih Buat yang lain nih Buat yang muda Yang muda Silahkan Regenerasi Regenerasi Karena memang Larinya kan lebih cepat Yang muda Kebutuhannya kan Pasti beda lah Apalagi teknologi 1G 2G 3G 4G Sekarang udah Masuk ke 5G 5G ya Sekarang udah 5G ya Udah 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 ini Walaupun Indonesia baru Hanya berapa titik doang sih Belum komersil Belum komersil Hanya 2017 Pensiun dini Terus Sampai sekarang nih Udah 2020 Udah 3 tahun Nah Kesibukan aneh memang Gak ada Ante jemput anak sekolah doang nih Dari mood sekolah Segala macem Udah Kalau penghasilan sih Alhamdulillah ada lah Gaji pengganti Dari hasil sisa uang Apa Pensiun Aneh beliin aset lah Buat pengganti gaji Jadi anehpun Pengangguran Tapi gaji Alhamdulillah Walaupun ya Gak sebanyak dulu lah Tapi ada lah Tapi kan kita Perjalanan tuh gak stres Jakarta kan tau sendiri macet Oh iya iya Itu aneh kalau kerja tuh bisa Paling cepet 2 jam Bisa 2 jam setengah Apalagi aku naik bas weh 3 jam Pulang pergi udah 6 jam sendiri 5 jam lah Pulang pergi di jalan doang Campai di jalan? Tua di jalan Tua di jalan Ada penawaran itu Aneh ini Dengan hitung-hitungan Kayaknya Pensiun Ada Aset yang bisa di Ini Kelola ya Aneh punya Punya kos-kosan Di Perangon Aneh punya kontakan Cilengsi Aneh punya apartemen di Itu Cibubur Cibubur Dua unit Dua unit Disewakan berarti Sewain semua Penghasilannya dari situ aja Kebetulan Istri hobi masak nih Istri posisinya kerja Apa gimana nih? Enggak Dia dari anak kedua Udah gak kerja Di rumah? Di rumah aja Udah gak kerja Hobi masak Hobi masak juga nih Coba-coba nih Kebuli Pengen nyobain Nah biasanya makan Kebuli Enak nih Nyobain sendiri Nyobain dulu Ada yang temennya ngajarin Yang bisa Bisa Biasalah Ngasih bagian tetangga lah Iya Tes ombak nih Iya Misalnya kita ada Ini gua ada nih Anakan nih gitu ya Anak Anak ini nih Sunatan Bikin Bikinin Tetangga Ada syukuran ini Kita bikin Nah lama-lama Ada yang mesen tuh Bisa gak pesen nih Buat ini Buat anak ini Misalnya anaknya Mau ada tamu nih Tamu mau dateng nih Keluarga besar Mau makan kebuli Bisa gak? Bisa lama-lama Panjang tuh Panjang urusannya nih Iya Si order Ini order Ini bagus juga nih Ini Hobinya disalurin Istri masaknya Maling ngebantuin aja tuh Lupas nanas Bikin acar Bantu-bantu doang Karena emang ada basic masak Buka Musim mobil bisa ya Masa itu banyak pesenan Lumayan Kita coba iklan di itu Di FB Awalnya di FB Awalnya di FB Awalnya di FB Ngiklanin ini Kita pikirkan Ada tuh Grup Jabodetabek Lowungan Jabodetabek Ini bukan nih Lowungan yang mau Nyari Buka usaha nih Ada nih Jualan gini Kita bikin Berarti ngebuka kesempatan juga Buat orang Butuk bisa Jualan Usaha Dengan modal Bisa dibilang Kalau lo gak punya modal Lo ngambil dulu nih Misalnya 20 porsi nih Lo ngambil Nanti laku 15 15 store Yang lima gak usah Tapi khusus wilayah sini Kita pikir kan Yang deket-deket sini Karena kan kita bilang Dia ngambil ke rumah Kita gak nganter Ngambil ke rumah Misalnya bawa termos nih Nah segala macam Kita siapin Nah Terus ternyata Anggapannya luar biasa Dan bukan wilayah situ Wilayah mana nih Wilayahnya itu banyak tuh Ada yang dari Aceh Padang Medan Terus Bangga Belitung Jawa Tengah Terus Kuningan Macem-macem tuh Ada yang Di Sulawesi Minta Terakhir temen tuh Yang di New Zealand Minta kirim Sampai ke New Zealand Minta kirim Wow keren Mantap Tapi bisa kehandle nih Amentenya dan istri nih Nah tadinya kan kita Emang jualan Buat mateng kan Jadi sama istri Pada saat Yang daerah Minta Terus Kenapa gak kita bikin yang prosen aja Bumbu Oke Makanya jadilah Bumbu Akhirnya keluar lah ini ya Keluar ini Ini bumbunya nih Ini bumbunya nih Jadi Masak kebuli Semudah Masak mie instan Nah Kalau antum-antum bisa masak mie instan Pijamin bisa masak kebuli Bisa Masak kebuli Dengan bumbu nih Dilengkap juga nih tutorialnya Tutorialnya ada Youtube cara masaknya ada Kismisnya ada Itu bonusnya kismis Kismisnya ada Di rumah tinggal bikin Nah Ntar kita lanjutin nih Ceritain Nasi kebuli Salah Sampai jumpa Sudara Kembali lagi nih Kita nyeritain Nasi kebulinya Bang Haji nih Bang Haji Yang punya produk Nasi kebuli Jadi memang Kita harus Apa ya Kreatif lah Kreatif Berani Berani nyoba-nyoba Gimana gitu loh Untuk usahanya Kayak gitu Karena udah Capek juga katanya nih Abis di jalan Tua di jalan Bisa berapa jam 5 jam jalan Golak-balik Jakarta sini Kerja Akhirnya Bikin lah nih produk Gitu Terus gimana-gimana Cerita lagi Pokoknya kalau Mau masak kebuli Kalau Ente bisa bikin Mie instan Mie goreng Mie instan Pasti bisa Gitu aja Simple banget ya Simple banget Makanya kalau bisa Mie instan bisa Kalau gak bisa makan Masak mie instan Ya gak bisa Lalu ini kebangetan Gak bisa masak Terus Ji Ini benefitnya apa sih Nasi kebuli ini Dibandingkan Nasi biasa lah Misalkan Ada benefit Apa sih yang bisa Lu kasih buat kita nih Kasih tau gitu Bener-bener Kembali itu memang Uniknya dari berasnya Dia beras basmati Beras apa? Basmati Basmati Dan itu biasanya Import dari Pakistan Atau India Itu yang dibilang Briyani itu? Nah itu Nasinya Berasnya sama Satu Sama Satu Cuman produknya Macem-macem Ada Kapsa Ada briyani Ada kebuli Ada nasi basah Abisnya macem-macem Kayak gitu Tapi berasnya sama Nah kelebihan beras ini Dia gulanya Zero gula Zero sugar Nol Mantep nih Jadi yang buat diabetes Cocok Cocok banget Buat diet Buat diet Cocok Jadi lebih bagus Dibanding beras merah Beras merah Bagus Ini lebih bagus Ren juga ya Zero ya Sugarnya ya Gulanya kosong ya Nol ya Beda Kalau makan nasi bule Itu kan ngantuk situ Gulanya Santen Santen Gitu kan Ini sehat Jadi memang Nasi kebuli itu Kebanyakan Kebanyakan sih Di resto Menengah ke atas Middle up dia ya Restonya Gata-rata Kalau kita makan Misalnya di Condet nih Restoran ini Itu seporsi Bisa 80 ribu Seporsi bisa 80 ribu Yang kambing Kita jual 40 Oh Kayak gitu Iya Kayak gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman Pengen usaha nih Mau nyoba usaha Bisa nih Jual Sarapan Ini Nasi kebuli Karena orang Biar kan Kalau sarapan kan Adanya itu Nasi wuduk Bumbu raya Ketan Bumbu raya Ketan Nasi kuning Yang biasa-biasa Donat Misalnya Sekarang ada varian baru nih Varian baru Bisa Sarapan nasi kebuli Nah teman-teman bisa jualan nih Lumayan Masaknya gampang Terus cuma pagi doang Kan pagi belum ada Kalau siang Restoran udah buka Kalau pagi kan belum Kita nyarap nasi kebuli Nah iya Gitu Jadi bisa nih Buat dijual lagi Masih Margini masih lumayan Masih bagus Margini masih lumayan Kalau kuliner masih bagus Begitu Dan zero sugar Posisinya Iya Gulanya Nol Jadi kalau Mau ini Kalau mau Usaha Pagi doang nih Jam 7 sampai jam 9 nih Misalnya Ambil main porsian Misalnya gitu ya Misalnya Sehari 30 porsi nih Kalau sehari untungnya Misalnya 10 ribu Lumayan Sehari 3 jam 3 ribu Sebulan 9 juta Pagi doang Nasi yang mau narik Narik Yang ngegrab Ngegrab Bisa Jadi yang nanti Ada ngebuka Untuk sinergi juga nih Bisa Jadi kalau misalnya Butuh Mau jualan nasi kebuli Kita jual nih Paket nih Bumbu Kebuli Sama Beras Basmati 1 kilo Ini beras mati Satu kilo Sama itu Jadi kalau orang lain tuh Jualnya tuh Ya paling setengah kilo Atau enggak berapa Berapa ratus gram doang Kita satu kilo Makanya jauh lebih murah Harga sangat terjangkau Harganya terjangkau Bisa lah nanti kontak di Nah Disini nih Disini nih Nanti kalau mau Minat Jualan usaha Nasi kebuli Bisa ngubungin KTS KTS Ya bisa ngubungin KTS dong Hubungin aja Silahkan nanti kita bisa Sinergi lah Mau coba-coba pun Itu Modalnya enggak gede Ini kasarnya Punya Di bawah 100 ribu pun Sudah bisa jualan nasi kebuli 100 ribu Sudah bisa dagang nasi kebuli Tinggal ente punya niatnya Nih Sama menu Nanti tinggal divariasiin Nanti Kalau mau lebih lanjut Bisa hubungin KTS Tim KTS Nanti ada konsultasinya Kalau pangsa pasarnya Di rumah gue nih Pangsa pasarnya Middle kebawah nih Nanti mainnya di Launya Ya gitu Misalnya sarapan nih Ya nanti bisa cukup Misalnya Kelor dadar di suwir-suwir Sama Daging kambing Atau daging ayam di suwir Bisa jual 15 ribu Masih masuk 15 ribu Seporsi kan Nasi kebuli gitu loh Kan murah Ya gitu Kalau mau dimodif lagi Ya nanti lebih lanjut Bisa lah hubungin Tim KTS ya Contact nanti Bisnis development kita Gitu Jadi KTS sendiri ini kan Satu badan nih Ibaratnya kayak pesawat nih Ada yang host Ada yang ketuanya Ada yang bisnis development Ada yang divisi merchandise Dan lain sebagainya gitu Dan kedepannya insya Allah Kita kasih juga Cerita-cerita yang menarik Ya insya Allah Ada kapal mengaji Kan seperti itu Ya teman-teman Yang minat gitu Buat usaha Nasi kebuli juga bisa Contact kami juga Gitu Rasa dijamin gak ngecewai Rasa gak ngecewai Boleh dicoba Boleh dites Karena nasi kebulinya ini Kita modif Sama rempah-rempah Indonesia Jadi lidah orang Indonesia Lidah Indonesia nya Udah cocok nih Beda pada saat kita Nyesuaiin dengan lidah orang Indonesia Kita keharap Makan nasi kebuli itu agak beda Gitu Apalagi sekarang banyak yang Bumbu-bumbu Bubuk nih Bumbu-bumbu Biasanya coba Dimasak deh Agak aneh Karena masih murni Kalau ini udah dimodif Sama lidah Indonesia Nanti tim KTS Nyobain aja dulu Siap Bisa Testimoni Jadi sesuaikan lah Dengan lidah orang kita Orang Indonesia Nanti boleh Kalau yang Ngepo-ngepo Mau ngapa-ngapa Ya bisa order lah Bisa tes Rasa kayak apa Kalau yang deket-dekat sini Bisa order matang Bisa Gitu Ini daerah Cibubur ya Iya Cibubur Mantep juga Ci Ya Begitulah Pasti ada jalan Ada kemauan Masih di jalan Pasti ada jalan Mending ihtiar dulu Kita usaha Kita planning Allah yang nentuin Nah Serahkan segala sesuatunya Sama Allah aja Sama Allah Serahin semua Kita harus ihtiar Jangan males Kita harus berusaha ya Jangan bongong aja Jangan bongong aja Cari juga tuh Kejar rizkinya Masing-masing Kita pasti sudah Sudah ada rizkinya Tinggal ngejemput doang Tinggal jemput aja Jemput di tempat yang benar Di kiri-kanan Jangan ke kiri Kayak ketemu ntar Gitu Iya Nih Kita udah bahas Tadi panjang lebar nih Dari kisah lalunya Sesuai dengan deskripsinya Kapal True Story kan Narasumber Diajak bercerita Dari mulai kisah lalunya Terus Kininya Dan ada juga Nantinya gitu Jadi Kita berharap Channel ini selalu Bisa menjadi Channel education juga gitu Selain kita Base kita juga kan Di stop tawuran gitu Jadi untuk Adek-adek kita juga Dimana pun berada Yang masih sekolah Atau apa ya Seharusnya tidak lagi Melakukan tawuran-tauran Atau Jangan pernah bangga Dengan tawuran Banggalah ketika Anda Bisa menjadi Something itu Sesuatu Apalagi menjadi sesuatu Yang bermanfaat Buat orang banyak Di sekitar Anda gitu Nah ini salah satunya Sebener ya Ketika Anda ingin berusaha Misalnya mau main nasi kebuli Anda bisa Bermanfaat Untuk diri Anda Keluarga Anda Dan orang banyak Kayak gitu Karena Benefitnya juga kan Di zero Sugernya ini Nge-efek juga Dengan orang-orang yang mungkin Punya diabetes Atau apa Kayak gitu Nah di Di kisah lalunya nih Ente punya quote-quote apa nih Punya harapan-harapan apa nih Untuk generasi muda nih Pada khususnya nih Khususnya sih Alumni-alumni Teman-teman pelajar nih Adik-adik kita di penerbangan nih Baiknya seperti apa Terus alumni-alumni penerbangan Terus kayak gimana gitu Mungkin ente punya Masukan-masukan Input-input gitu Untuk kita gitu Silahkan Ji Kalau aneh pribadi gini Kita kan Banyak guru-guru kita tuh Deketin lah para ulama Ada ulama Ustadz tuh Ilmunya Bagus Tinggi-tinggi Kita tuh Nggak usah bikin-bikin Bahwa dia nyontek doang Tau ladan kita siapa sih Harus suruh Sama para sahabat Generasi yang terbaik itu Tabiin, tabiin, rabiin Hanya tiga generasi Sahabat semua Itu yang kita contoh Rasul Melakukan itu Kita contoh semaksimal mungkin Bukan semuanya Ada yang kita mampu Ada yang enggak Rasul tahajud itu Berjam-jam baca alba koram Kita nggak akan mampu Sampai kaki jebek-kebek ya Iya Kita nggak akan mampu Jadi semampu kita Apa Perintah itu Kita lakukan semampu kita Semampu kita Tapi kalau larangan Jangan hindarin semua Jangan makan babi Eh jangan Makan babi Jangan minum homer Jangan Tinggalin Kayak gitu Kalau itu wajib Tapi kalau perintah Semampu kita Kayak gitu Kayak sholat lah Lo sehat diri Sholat diri Sakit Tiduran Tetap sholat Tapi kondisinya kan Tidak Tidur Tidur Kayak gitu lah Tapi tetap harus sholat Bener Pardu Ain ya Jadi Kalau saya sih gini aja Biasakan yang benar Jangan membenarkan kebiasaan Ada kebiasaan itu Yang kita anggap benar Tapi belum tentu benar Tapi kalau sesuatu yang benar Nah itu harus kita biasakan Karena sudah pasti benar ya Kalau sudah pasti benar Contoh makan Pakai tangan kanan Itu benar Ya kita lakukan Kebiasaan kita Kidal Misalnya tangan kiri nih Ya kita usahakan Bukan tangan kiri terus Tapi kita belajar Karena Rasulullah menjadikan itu Sunayang itu ya Yang kita kerjakan Setiap itu Gak pahala Kayak gitu Pahala yang gampang Kayak sunayang gampang Gap ya Ya minyak aja Kau diemin aja Dari pahala tuh Kagak ngapa-ngapain Diemin aja Pahalanya dapet kita Kayak gitu Ya Jadi banyak Banyak Ustadz yang bagus Ada juga Ustadz yang gak bagus Jadi kita tetap Ilmu itu kita bisa cari nih Bener gak sih Si Ustadz ini ngomong ini Ada ngasih dalilnya Ada ngasih Kurannya Sunahnya Nah itu Harus selektif juga ya Harus selektif Karena memang ada Rasul Sudah bilang Suatu saat nanti Ada 72 golongan Rame-rame dong Rame ya Cuman satu yang masuk surga Tapi banyak Pendapat Memang Satu yang masuk surga Tapi semuanya itu Bukan neraka selamanya Tetap dicuci lah Ya Ya Kayak kita Menerakan nih Tadi masuk lagi Dicuci bersih Masih surga Kayak gitu Bukan berarti 70 golongan itu Satu Surga selamanya Enggak Ya Kayak itulah Kita gak akan Suci-suci amat Pasti aja lah Dosa-dosa kita lah Ya Kita gak tau Dicuci berapa lama Pake penggilesan Ngayu apa penggilesan Apa ini Kita gak tau Ya Paling itu aja Kutut saya Dari saya tuh Biasakan yang benar Jangan membenarkan kebiasaan Demikian tuh Quote-quote dari Bang Haji Tehan nih Jadi Biasakan yang benar Jangan membenarkan Kebiasaan Kebiasaan yang Kurang benar gitu ya Ada kebiasaan kita yang Memang belum tentu benar Karena ada kebiasaan kita yang Mungkin belum tentu benar Gitu Tapi yang mau benar ya Tinggal dibiasain Nah tinggal dibiasain aja Yang benar Simple-simple aja kok Sebenernya Gitu Jangan lupa juga nih Disini lokasinya Nanti KP Kebon Namanya KP Kebon Di jalan apa nih Bang Haji Jalan Masjid Atakwa Jalan Masjid Atakwa Belakang ini Ciputra 2 Yang baru Belakang Ciputra 2 Pokoknya tim-tim goes Yang lewat sini Free minum lah Disini Buat istirahat Ini buat yang goes-goes nih Mampir disini Temen-temen di Staru nih ya Temen-temen gue di Dinas Tata Ruang Bekasi Kalau mau lewat sini nih KP Kebon nanti Boleh nih datang kesini Nyobain welcome drinknya Free Iya Bang Haji Iya gratis Tapi yang sehat Tenang Yang sehat-sehat Ada kebuli juga nanti disini Ada kebuli juga Nemuin juga disini Ada macem-macem Ini di Kelurahan apa nih Masuknya disini Jati Sampurna Jati Sampurna ya Eh kecamatan Jati Sampurna Sama Kelurahannya juga Jati Sampurna Catat tuh Temen-temen biasa goes Temen-temen gue kerja juga banyak juga tuh Yang suka goes tuh Lewat sini Mampir Set Aku kekiri Ini kebon nih Atasnya adem nih Banyak pohon nangka Merambutan Pohon-pohon Rambutan Adem jadinya Sebelum lanjut lagi Istirahat dulu kan Iya bener Free welcome drink Nanti gratis lah Yang goes-goes kesini nih Gratis minum Tenang aja Jadi rest area ntar Rest area Enggak mau ngecas Sampurna abis Bisa Kita siapin colokan Siapin colokannya Kayak gitu Oke Demikian Bincang-bincang kita Santai Dengan Bang Haji nih Bang Haji Palatehan namanya Alumni Kapal negeri Lulusan tahun 96 Semoga Apa yang kita bicarakan disini Bisa menjadi motivasi Menjadi inspirasi Menjadi hal-hal yang bermanfaat lah Bagi teman-teman semuanya Harapan kita seperti itu Iya Bang Haji Iya betul Harus begitu Next time nih Kita mungkin masih bisa minyak-minyak lagi Kedepan kita lihat lagi Kayak gimana Progress atau segala macem Bisa aja gitu Untuk tetap menyambung Tali selaturahim kitanya Iya betul Makasih banyak nih Udah Nontonin terus Channel KTS nya Khususnya untuk Alumni-alumni penerbangan Tetap Solid terus Untuk alumni-alumni kapalnya Juga terima kasih banyak Untuk teman-teman alumni Di luar penerbangan Anak budut Anak-anak Ada BM Ada anak SM Israel Ada anak Pana lagi tuh Banyak lah Yang suka nonton-nontonin Di KTS nih Ada yang WK Ada yang Rizal Gitu kan Ada yang STM 1 Wah Banyak lah pokoknya Maafin kalau Nggak Kesebut Terima kasih banyak Udah support terus Channel kita Kita lebih banyak Guyup aja Gitu Jadi yang lalu Biarlah berlalu Jadi Jadi hikmah Jadi Pelajaran Nanti kita Untuk ke depan Lebih baik lagi Kayak gitu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu udara Pak Haji Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tenggara Tenggara Mereka sempet Tereak Gue monster Enggak Awal awal Didatengi Dua patas Kesitu Situ Mereka Kita lagi Sedikit Belum keluar Semua Diberi Diberi Ayung Disitu Turunin Kita belaga Bego SMP kan cuman aneh cuman sempet di tendang suruh bingkir doang kalau lo gitu ayo diberi pakai spare, pak mocor lo sungkus